Cemburu karena sang kekasih lebih memilih rujuk kembali pada sang suami, seorang pria membabi buta, membacok suami sang kekasih dengan kapak berkali-kali. Kondisi korban kritis dan masih jalani perawatan medis. Cemburu buta karena sang kekasih ternyata rujuk dan kembali kepelukan sang suami. Ajun Junaidi nekat membacok suami sang kekasih menggunakan kapak pada bagian punggung dan kepala hingga menderita 10 bacokan. Korban tergolek lemas berlumuran darah di lantai rumahnya di Kampung Lewikris, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Bahkan kini korban dalam kondisi kritis dan dalam penanganan di rumah sakit Sekarwangi, Cibadak. Pelaku langsung kabur usai melakukan penganiayaan. Saat penyerangan korban sedang pulas tertidur. Tiba-tiba ada suara pecahan kaca terdengar. Saat itu juga terduga pelaku masuk dan menyerang secara membabi buta sehingga korban pun terkapar penuh luka bacokan. Saya kan pisah, sempat pisah sampai satu tahun setengah. Dulu itu saya punya hubungan sama dia. Lama lah saya punya hubungan sama dia. Saya balik lagi sama mantan suami saya. Dan itu kan mungkin dendam apa gimana gitu. Sempatlah dia juga mukul saya sampai saya dibawa ke rumah sakit juga di PISUM. Sampai dibawa ke kapal Sek. Adik korban yang juga saksi mata mengatakan usai melakukan pembacokan, pelaku langsung melarikan diri. Tidur. Tapi dia dengar kaca retak, dia langsung bangun. Langsung diserang. Bisa dibilang mamang saya itu orangnya pendiam. Nggak tahu. Nggak bisa dibilang punya musuh dari mana. Krips. Krips di bawah? Tapi sadar. Tapi disekarwangi. Kini kepolisian dari Posek Nagrak telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Identitas pelaku pun sudah diketahui. Dan kini dalam pengejaran. Belum ada tanggapan dari polisi terkait peristiwa ini. Panji Aprianto melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.